Intro Selamat datang di The Bodos Yang ngerasa pintar dilarang nonton Balik lagi bersama gue Masih di channel The Bodos Channel yang membicarakan narkoba dengan jauh lebih santai Topik kali ini Bukan main nih 11 polisi Dinyatakan bersalah karena memperjuangkan Jual belikan sabu Kepada bandar Makanya narkoba di Indonesia itu gak hilang-hilang Nah gimana ceritanya Nah lo tonton video ini konten ini sampai habis Intro Kepada bandar Kepada bandar Kalian Up indo by broth3rmax Nah kali ini kan gue ngebahas tentang 11 polisi ya Kenapa gue bilang polisi karena waktu mereka melakukan ini Mereka masih menjabat sebagai polisi yang harusnya Mengayomi dan melindungi negara Atau mereka bekerja untuk rakyat martabat bangsanya Karena kan bilangnya darurat narkoba Ternyata daruratnya narkoba ini disalahgunakan Oleh orang-orang yang harusnya melindungi hukum Atau menjalankan hukum sesuai dengan porsinya Kalau porsi lo polisi ya lo harus menjalankan hukum sebagai penyidik dan penindak Kalau misalnya lo kejaksaan ya sebagai jaksa Kalau lo hakim ya memutuskan Nah ini terjadinya ada di Tanjung Balai Ini gue bilang 11 polisi karena ini dari Kompas TV Salah satu artikelnya dari Kompas TV Judulnya aja udah ketahuan 11 polisi berpangkat bintara hingga perwira kompak jual narkoba sabu-sabu hasil tangkepan Sebanyak 11 anggota polisi yang bertugas di pors Tanjung Balai Astahan, Sumatera Utara Terlibat kasus penjualan narkoba jenis sabu-sabu Jadi artikel ini tanggal naiknya ya Itu di 1 Oktober 2021 Tuh jamnya aja jam 22.19 Artikelnya masuk kategori hukum Para anggota polisi yang terlibat penjualan barang narkoba itu terdiri atas berbagai pangkat Mulai dari pangkat bintara hingga perwira Dari yang paling pangkatnya sampai yang paling eksklusif Mereka pada terlibat persengkongkolan Persengkongkolan Gue pengen ngomong yang jorok Gak boleh sama Youtube Demikian kasus narkoba tersebut diungkap oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Astahan Jadi berita berkasnya itu udah ditangani Jaksa Dan anggota Para anggota polisi itu kini ditahan di lapas kelas 2B Tanjung Balai di Pulau Simardan Intelijen Kejari Tanjung Balai Astahan Deddy Saragi mengatakan narkoba jenis sabu-sabu yang mereka jual merupakan barang hasil tangkapan Itu yang ngomong Intelijen Kejari Tanjung Balai Kejari menerima pelimpahan tahap 2 dari Polda Sumut Ada 11 orang oknopolis yang bertugas di Pol Airut Dan dari satuan narkoba Pores Tanjung Balai Pores Saking Gue emosi gue Ini kan yang kayak gini-gini nih Nah Deddy mengatakan rangkaian penyerahan tersangka dan barang bukti telah selesai Dalam waktu dekat dan akan dilempahkan ke pengadilan negeri Tanjung Balai Nah Deddy menuturkan sebenarnya dalam kasus ini terdapat 14 orang tersangka Jadi ada 14 orang tersangka, 11nya polisi, 3 orangnya gembong narkoba Deddy menjelaskan terbongkarnya kasus narkoba yang melibatkan 11 pintar hingga perwira Pores Tanjung Balai ini bermula pada tanggal 19 Mei 2021 Jadi asal-muasalnya terjadi keapasan Keapasan Oknop-oknop ini tuh 19 Mei Nah lu harus inget nih Ntar kalau lu nonton konten ini ya Tanggal apas lu tuh 19 Mei Jadi gak usah aneh-aneh 19 Mei Ketika itu ditemukan 1 unit kapal kayu yang didalamnya terdapat 76 bungkus narkoba jenis sabu Jadi ditemukan kapal kayu Ada 76 bungkus narkoba Nah gue disini belum dijelasin nih berapa 76 bungkus itu 76 kilo atau berapa Cuma 76 bungkus Atas temuan itu anggota Pores Tanjung Balai bernama Koiruddin Jadi anggota Pores Tanjung Balai bernama Koiruddin bersama tersangka Syahril Nafitupulu Alzuma Dela Copa Yang merupakan petugas Polairud melakukan pengamanan Jadi si tersangka mengamankan kapal kayu yang didalemnya ada 76 bungkus sabu Nah habis itu si Koiruddin melaporkan kepada Togab Sianturi Selaku kasat Polairudnya Kemudian Togab memerintahkan tersangka Juanda Hendra John Erwin untuk berangkat menuju lokasi Kasat Polairudnya menugaskan nih Juanda Hendra John Erwin untuk ke lokasi Ditemukannya kapal tersebut Sesampainya di lokasi barang bukti narkoba itu diamankan Dan dibawa menuju kantor Polair Tanjung Balai Nah di perjalanan tersangka Tuharno ini Yang merupakan anggota sanresersel narkoba Polair Tanjung Balai ini Memindahkan 13 bungkus sabu ke dalam satu karunggoni Jadi si Tuharno nih yang mindahin 13 bungkus sabu ke satu buah karunggoni Kemudian si Tuharno nyuruh si Hendra Simpen nih sabunya ada 13 kilo Ke lemari penyimpanan minyak kapal Berarti ke tempat bensin gitu lah ya Yang ada di kapal disitu Diselipin lah tuh disitu Ada 13 kilo Habis itu si Tuharno bersama Koirudin dan Syahril Napitupulu Sepakat untuk menyisihkan 6 kilo sabu untuk dijual Nah selanjutnya si Tuharno menghubungi kanit narkoba Polair Tanjung Balai Namanya Wariono Dengan kesepakatan akan dijual sebagai uang rusak Dan disimpannya Gue gak tau maksudnya uang rusak itu apa Mungkin lo yang tau uang rusak itu apa Lo bisa tulis di kolom komentar Sabu-sabu sebanyak 6 kilogram tersebut Kemudian dijual kepada seorang tersangka Bernama tele bandarnya Ya jadi 6 kilo nih 1 kilonya dijual ke tele Yang masih buron sampai sekarang Harganya 250 juta Habis itu uangnya dibayarkan nih Ke Wariono Ke kanit Yang forest narkoba itu Tanjung Balai Selanjutnya 5 kilogram sabu lainnya Dijual Wariono kepada Bandar bernama Boyot Dengan harga 1 miliar Berarti si kanitnya ini Namanya Wariono Itu udah dapet 1,250 juta 1 miliar 250 juta 1,25 M lah Sementara dari 76 kilogram sabu yang ditemukan Hanya dilaporkan 57 kilogram kepada Kasat kol air Tanjung Balai Berarti Yang dipakai itu kurang lebih Atau yang dikorupsi itu 19 kilo Kan 76 dikurang 57 19 kan Nah akhirnya 13 kilo yang diambil Situ Harno yang ditaruh di tempat bensin itu Itu dijual ke bandar lain Namanya Sawaluddin Adi Iswanto Sama Iswanto Tanjung Masing-masing 1 kilonya Dijual 550 juta Nah tadi ingat nih Yang ketangkep kan ada 14 orang 3 orangnya bandar Nah bandar yang ketangkep itu yang ini nih Yang Sawaluddin Adi Iswanto Iswanto Tanjung Yang Situ Harno mau ngejual 13 kilo yang ditaruh di tempat bensin tadi Bensin kapal kayu tadi Nah sebelasnya itu berarti kan Angkota polisinya nih Dari sebelas itu Kan satunya Tanitnya udah dapet 1,2 M Berarti Yang 13 kilo itu dibagi 10 Ya gue gak tau lah pembagiannya seperti apa Disini gak dijelasin Pokoknya dibagi 10 aja tuh Dari 13 kilo itu Yang 1 kilonya dijual Seharga 550 juta Atas perbuatannya Para tersangka disangkakan dengan Pasal 114 ayat 2 Subsider Pasal 112 ayat 2 Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Jadi kesimpulannya Untuk lo mau korup Hasil dari barang bukti Dengan jumlah Puluhan kilo Itu gak mungkin lo bekerja sendirian Gak mungkin nih Misalkan gue gitu kan Gue Dapet Penangkapan nih Di lapangan Ada 50 kilo Terusnya 20 kilonya gue Umpetin Gak mungkin Karena Yang terlibat di dalam Penangkapan itu Kan mereka harus buat laporan Dan yang lain-lainnya kan Apalagi ini kan ada 2 Paul Ayrut Sama dari Pores Tanjung Balai Sat narkobanya Itu udah ada Berapa banyak Orang yang terlibat Jadi gak mungkin Satu Dua Orang Oklum Melakukan Korupsi Jabatan Atau korupsi Barang bukti Sendirian Pasti Ya namanya korupsi Dimana-mana gak mungkin Sendiri lah Pasti mereka Ada Apa namanya Atasan Atau yang di bawah Yang di lapangan Pasti akan Kedapetan Pokoknya yang menyaksikan Perbuatan jahat itu Pasti akan dapetin semua Karena kalau enggak kan Salah satunya bisa jadi Cepu kan Nah cuma juga ini Juga gue bingung nih Nah cepunya siapa Akhirnya Kenapa bisa ketahuan Nah disini kan gak dijelasin Siapa yang akhirnya Menceritakan Yang ngebongkar Ada Peristiwa Dari 76 kilo itu Akhirnya jadi 57 kilo Nah orang itulah Cepunya yang akhirnya Membuat 14 orang 11 orang polisi ini Dan 3 orang bandar ini Akhirnya Ketangkep Karena kalau enggak Enggak mungkin ketangkep dong Karena kan semuanya udah Dapat bagiannya jatahnya Masing-masing Sekarang lah Zaman sekarang Gila loh Itu duit gede Kanitnya Dapat 1,2M Nah orang yang di lapangan nih Ibaratnya yang Ya Petugas-petugas yang di lapangan Yang bisa melakukan penindakan Dan lain-lainnya Dapat 13 kilo Dibagi 10 Anggaplah satu orang Dapatnya kalau dipukur rata Semuanya adil gitu ya 500 jutaan Setengah miliar Lo kerja dimana ya 500 juta gitu Setengah miliar Lo mau pakai gaji polisi Dan lain-lainnya Juga enggak mungkin Lo dapetin 500 juta Ini cuma satu kali Lo perbuatan kayak gitu Dan gue yakin ya Kalau misalkan mereka Udah melakukan Hal seperti ini Kalau memang mereka dapetin Penangkapan-penangkapan yang lain Mungkin enggak terbukti Tapi gue yakin Enggak mungkin sekali Karena kalau dilihat dari Nah kalau ini kan gue ngebahas dari Artikel ini ya Mereka tahu tuh Maksudnya uang rusak itu apa Uang rusak Di sini kan ada tuh Dia bilang Uang rusak kan Dijual sebagai uang rusak Benar Nah uang rusak itu apa gitu Maksudnya ada satu Ada Sandi-sandi tertentu Berarti kan Enggak mungkin dia baru Pertama kali melakukan Mungkin juga ini udah Sekian kalinya Tapi ini gue rasa Salah satu Apa ya Salah satu Keberanian juga lah Dari Pihak Kepolisian gitu Untuk Mau Membersihkan sendiri rumahnya Sebelum Membersihkan Masyarakat yang sebagai pemakai-pemakai Harusnya juga mereka ditindak tegas loh Gak cuman dicopot dan akhirnya Harusnya sih mau dihukum mati aja lah Kayak gini Karena pertama nih Mereka Jabatannya polisi loh Ya kan ketika mereka melakukan itu tuh Mereka tuh jabatannya polisi Udah gitu dia jadi bandar lagi Dari hasil tangkepan yang harusnya masuk ke barang bukti Malah diedarin lagi ke pasaran Kan itu udah Double tuh Nah kita gak tau Yang harusnya udah ditangkep Akhirnya balik lagi ke pasaran Mungkin aja bisa Anak-anak Anak lu Saudara lu Atau siapa lu Di keluarga yang akhirnya Kena Sama sabu-sabu itu Harusnya mereka dihukum lebih Lebih tinggi lah Anggep lah Jangan hukuman mati lah Gue gak tau lah Mungkin lo Ada yang setuju atau enggak lah Kalau misalkan dihukum mati Tapi paling gak Mereka harus dihukum Lebih dibandingin masyarakat umum Atau bandar-bandar yang biasa Karena mereka ada jabatan Mereka harusnya dihukum lebih tinggi lah Menurut lo gimana Setuju gak loh Kalau misalnya Oknum-oknum polisinya seperti gini nih Yang akhirnya tertangkap Untuk memperjual belikan Barang bukti Ke bandar lagi Dihukumnya lebih tinggi Dibandingin kalau Masyarakat biasa yang jadi Bandar Mereka paham hukum loh Mereka paham hukum Mereka melakukan penindakan Sesuai dengan hukum Eh malah hukumnya diperjual belikan Jabatannya dilecehkan Hanya untuk Uang lagi Kalau gitu ngapain lo jadi polisi Dengan lo jadi pengusaha Jelas Gak usah jadi polisi lah gitu Kalau polisi melayani masyarakat Melayani negara ya Harus siap buat Memang gak akan Dapetin Uang yang gede Tapi kalau lo mau Memperjual belikan narkoba Ya lo jadi bandar aja Gak usah jadi polisi Jadi lo berhadapannya sama polisi gitu Jangan setengah-setengah lah ini Jadi polisi juga Lo mau dapetin Barang gratisan Hasil penangkapan Lo jual lagi Lo kan gak modal apa-apa ya kan Modalnya apaan Lo gak modal apa-apa Lo modal penangkapan Penangkapan Gak produksi Gak apa Lo jual lagi gitu Enak bener Gila enak bener loh Udah gitu Terkesannya jadi kayak Hukum Punya elu gitu Gak bisa kayak gitu lah Ya gue gak tau lah Lo setuju sama gue Apa enggak Tapi dari kemarin kan Banyak di kolom komentar kan Kalau misalnya banyak Ada aparat yang membackingi Aparat yang akhirnya Memperjual belikan Dan yang lain-lainnya Dan akhirnya Tanggal 1 Oktober 2021 Muncullah berita ini Sebelas loh Sebelas polisi Lama-lama ntar abis ntar Meskipun masih Menyesakan Polisi-polisi yang baik Benar-benar yang punya integritas Kalau polisi yang punya Integritasnya Semakin sedikit Misalkan yang punya Integritas dan Memang loyal Terhadap pekerjaannya Setia Ada 30% Teman yang korupnya 70% 30% Kan persentasnya Gitu aja Jadi sebelum Hal yang lebih parah terjadi Sama negara kita Karena Gara-gara narkoba Ya harap Harapannya sih Segila Di Revisi lah Undang-undang narkoba itu Cari Cara pendekatan Yang Yang out of Out of the box Yang lebih Sepertinya kan Kejadian-kejadian ini tuh udah Udah terjadi sebetulnya Di masa lalu tuh udah terjadi di Meksiko Udah terjadi di Kolombia Udah terjadi di Amerika Seperti konten gue yang kemarin kan Apakah narkoba sudah menang Melawan perang Terhadap narkoba Ya jawabannya memang Harus diakuin Memang narkoba akhirnya Menang Tapi gimana akhirnya kita Mengatasi narkobanya itu dengan Pendekatan yang baru Kalau enggak ya Abis asli Lama-lama abis Itu banyak banget loh Sekarang beritanya Polisi-polisi yang akhirnya kayak gini Kita paling banyak adalah Di sat Narkoba Yang Berhubungan sama Narkoba Sat narkoba Gue rasa hampir di seluruh Jajaran yang ada sat narkobanya ya Entah itu Forest atau Ini pasti akan ada Oknum-oknum yang kayak gini nih Karena sirkel mereka Begitu kan Mereka ketemu bandar Mereka nyita Dan setelah itu Mereka bisa Menyalahgunakan Menyalahgunakan jabatannya Karena Kayak waktu itu tuh Misalnya kita ngeliat Ada video penangkapan bandar Berkilo-kilo gitu kan Ratusan kilo Harusnya kan ketika ketangkep Ya gue gak tau ini dari Gue nih Awam ya Ketika ketangkep Jebret Dihitung langsung kan ada Administrasinya Ketangkepnya ada berapa kilo nih Misalnya ada 500 bungkus Berarti 500 kilo Misalkan Masuk tuh itu 500 kilo Ada administrasinya Yang bakal dibawa ke kantor Jadi nanti setelah Sampai di kantor Harus sesuai dengan 500 kilo Dan mungkin semua polisi Yang akan melakukan Penggerbekan dan lain-lain Harus disiapin Kamera Kamera apa namanya Kayak CCTV gitu Jadi akan kelihatan gitu Prosesnya Bener apa enggak Kalau enggak kayak gini nih Kan gak ada yang tau Di lapangan seperti apa Akhirnya sebelum masuk Ke administrasi Sampai kayak itu Di proses perjalanannya Udah di korup duluan Ya itu sih menurut gue Gue gak tau kalau menurut gue ya Tinggalin aja Komentar lo Yang kita akan bahas ini Barang-barang lah Gue rasa sampai sini aja Semoga Indonesia Semakin jauh lebih baik Meskipun gue rada Pesimis ya Kalau misalkan Previsi Undang-undang narkobanya Enggak diselesaikan Dalam waktu cepat-cepatnya Pasti akan lebih banyak lagi Oknum-oknum yang kayak gini Dan akan lebih banyak lagi Masyarakat yang akan jadi Pemakai narkoba ke depannya Tapi Teteplah Sikap optimis Positif terhadap masa depan Itu diperlukan Sampai jumpa di konten-konten berikutnya Dan kalau misalnya Lo punya ide Ada bodos Mau ngebahas apa lagi Langsung tinggalin juga Di kolom komentar Sampai jumpa Gue gue sign out Ciao